Perolehan suara calon legislatif dari Partai PKB yang hilang waktu perhitungan di tingkat kejamatan berbuntut panjang. Pasalnya Ayunda selaku caleg berencana melaporkan kecurangan tersebut ke MK. Hilangnya suara hingga tak tersisa milik calon legislatif cantik dari Partai Kebangkitan Bangsa atau Partai PKB Dapil 3 Kejamatan Banyuates Ketapan, Kabupaten Sampang, Madura yang kini viral berbuntut panjang. Pasalnya Ayunda Ratna Amelia bersama rekan-rekannya telah berniat melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MKRI. Ayunda mengaku akan tetap melapor karena ingin berjuang untuk meregakkan kehadilan di atas kebenaran. Ia saat ini mengumpulkan sejumlah alat bukti berupa dokumentasi surat suara yang dicoblos oleh rekannya melalui foto. Saya tetap akan terus melapor mas karena disini yang saya permasalahkan bukan soal berapa dan saking banyak yang melobby kan dikiranya saya itu apa ya kayak jual beli suara kan sudah biasa sudah umum ya tapi yang saya permasalahkan itu disini bukan itu. Tegaknya keadilan di atas kebenaran itu yang saya perjuangkan. Langkah-langkah yang dilakukan? Insya Allah mohon sambung doanya juga ini saya terus melapor dan insya Allah dalam proses MK. Pelaporan dengan bukti-bukti juga? Sudah terlampir juga karena kemarin dari pihak sebelah itu kayak aneh ya langsung ke MK saja bilangnya gitu. Tidak tua tingkat keempatian atau provinsi langsung ke MK. Selain itu Ayunda menjelaskan bahwa ketidakadilan ini tidak boleh dibiarkan karena nantinya akan merusak demokrasi Indonesia. Oleh karena itu langkah laporan ke MK ini tidak lain untuk mencari keadilan bahwa dirinya telah dicuragi dalam pemilihan umum tahun 2024.